Sosok penyanyi lawas Dina Mariana tengah menjadi perbincangan warganet seusai dikabarkan hilang karena diduga diculik pada Kamis 17 Maret 2022 lalu. Diketahui, Dina Mariana diduga menjadi korban hipnotis seusai menghadiri acara pesta ulang tahun sahabatnya Sandro Tobing di kawasan Menteng, Jakarta. Dikabarkan, Dina bukan orang sembarengan dalam berkarir, bahkan ia juga pernah terjun di dunia seni peran yang populer pada masanya. Dikutip dari Tribun Jabar.id pada Sabtu 19 Maret 2022, diketahui Dina Mariana adalah seorang penyanyi lawas sekaligus artis di era 70-an dan 80-an. Diketahui, Dina lahir di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1965. Perempuan memiliki nama lengkap Dina Mariana Hevelman merupakan penyanyi keturunan Belanda. Dikabarkan, ia memiliki darah Belanda dari sang ayah, sementara sang ibu dari Gorontalo. Di sisi lain, Dina dikenal sebagai penyanyi lawas karena ia sudah berkarya sejak dirinya masih kecil. Diketahui, ia penyanyi cilik di era 70-an bersama rekannya Adi Bing Selamat, Iramaya Sopa, Iyut Bing Selamat, dan Yok Cica, Kuswoyo. Ternyata, Dina bukan orang sembarengan. Karir Dina Mariana menjadi penyanyi terbilang meroket. Selama berkarir, Dina telah merilis sebanyak 35 album lagu. Bahkan, Dina pernah mencetak hit sebagai penyanyi remaja dengan lagu Ingat Kamu di akhir tahun 1980-an. Selain menjadi penyanyi, Dina juga sempat terjun di dunia peran. Ia pernah membintangi sebanyak 21 film layar lebar hingga beberapa sinetron dan iklan. Meski kini sudah memiliki banyak anak, Dina masih dikenal sebagai mantan penyanyi cilik. Diketahui, Dina menikah dengan Radian Ratu Langi Sugandi. Dari pernikahannya tersebut, Dina Mariana dikaruniai tiga orang anak. Di antaranya, Esra Mandira Sugandi, Ewaldo Andipo Sugandi, dan Elsia Nasira Ramadina Sugandi. Satu di antara anaknya yang tersorot adalah anak Dina bernama Esra Mandira Sugandi. Diketahui, Esra saat ini merupakan seorang anggota grup musik Hi-Fi. Meski sudah jarang tampil di layar kaca, rupanya Dina Mariana masih aktif di media sosialnya. Hingga kini, Dina masih aktif berkarya dan terakhir pada tahun 2008, ia telah mengeluarkan album berjudul Nuansa Cinta. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!